Intro Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi KBRI di Washington DC menggelar acara iftar atau buka puasa bersama mengundang berbagai pihak termasuk perwakilan pemerintahan AS kegiatan kali ini akhirnya diramaikan pembicaraan soal dua perang yang tengah mendapat sorotan di AS maupun tanah air berikut laporan Rifandi Diwiastono dari VOE Tren Perang Takjil diperkenalkan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Sadebi Mantara saat menyambut para tamu acara buka puasa bersama di Kedutaan Besar RI di Washington DC akhir Maret lalu Mereka awalnya agak kaget saya jelaskan apa artinya itu yaitu orang berlomba-lomba untuk mendapatkan takjil yang terbaik lah gitu ya dan ini bukan perang yang sebenarnya gitu loh ini hanya kompetisi yang friendly competition gitu Pluralisme Indonesia sengaja disoroti untuk mengingatkan pentingnya nilai kebersamaan dan rasa saling memahami di tingkat global khususnya selama bulan suci ramadhan yang dinodai berbagai konflik di seluruh dunia termasuk perang Israel Hamas di jalur Gaza pesan itu juga disinggung Direktur Kantor Maritim Asia Tenggara Departemen Luar Negeri Amerika Dara Paradiso dalam sambutannya Iftar KBRI tahun ini digelar secara lebih intim untuk membuka lebih banyak ruang dialog untuk ngobrol-ngobrol dari hati ke hati gitu ya termasuk terkait dengan berbagai isu yang mungkin agak sulit gitu tadi juga akan disebut oleh darah Paradiso dari Department of State terkait dengan sejumlah permasalahan global gitu termasuk terkait Palestina dan bagaimana Indonesia dan juga negara-negara lain mendorong Amerika Serikat agar dapat mendukung penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di jalur Gaza tersebut ya termasuk juga two-state solution dan juga menghentikan kekerasan oleh Israel dan juga adanya ceasefire ya permanent ceasefire gitu ya acara bertajuk Iftar Dinner itu rutin digelar setiap tahun oleh KBRI selain duta besar sejumlah negara sahabat dan pejabat pemerintah Amerika Serikat acara itu juga dihadiri beberapa pemuka agama Islam di ibu kota Amerika Ramadan yang membawa kita identifikan kita sedang mencari sekarang supaya kita bisa identifikan lebih banyak dengan orang yang ingin, orang yang sakit kita sedang mencari sekarang kita sedang menyebabkan keadaan yang terjadi di Gaza jadi ini untuk menyebabkan penyelesaian orang jadi ada ambas yang berbeda di sini dari negara lain dan semua orang harus memahami kita harus fokus pada di mana kebutuhan orang-orang di planet kita harus berhubungan dengan itu dan kita harus berhubungan dengan itu tidak hanya KBRI Iftar juga dimanfaatkan berbagai kelompok di Amerika untuk menjembatani hubungan antar keyakinan dan antar kelompok yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi tantangan menyusul perang Israel-Hamas di Gaza yang kerap disalahpahami sebagai konflik agama dari Washington DC Rifandwi Astono, Eva Mazrieva, VOA pembelanjaan konsumen AS terus bertamban di tengah tingginya laju inflasi meski banyak konsumen semakin sadar harga dan memilih produsen berharga rendah untuk industri pakaian trend ini cukup mengkhawatirkan produsen pakaian menengah ke atas dan juga dikhawatirkan analis bisa berdampak luas berikut laporan Nova Purwadi dari VOA Pemasukan dua peritel pakaian terbesar dunia akhirnya melebihi ekspektasi analis seperti terlihat dalam laporan keuangan masing-masing In the text, pemilik jaringan toko pakaian Zara melaporkan peningkatan penjualan pada awal kuartal pertama 2024 sementara penjualan peritel pakaian kedua terbesar H&M turun lebih sedikit dari perkiraan analis Overall, we're seeing the consumers stay fairly resilient despite the fact that we've had some elevated inflation prints really over the last couple of years However, as we've looked over the last couple of quarters we have seen some weakening of behavior particularly among the lower income cohorts and so it is really going to be key to see whether that behavior starts to extend into some of the middle income and also affluent segment as well again dampening some of the momentum Penurunan pembelanjaan konsumen tercermin dari laporan keuangan sejumlah perusahaan pakaian yang lebih identik dengan konsumen menengah ke atas Adidas melaporkan kerugian pertama dalam 30 tahun sementara Nike memproyeksikan penurunan penjualan Peritel pakaian lari dan yoga Lululemon juga merevisi proyeksi pemasukannya ke depan lebih rendah dari ekspektasi Awal Maret, Hugo Boss juga memproyeksikan penjualan yang jauh dari ekspektasi semula Bersama makanan dan perumahan pakaian adalah kebutuhan primer bagi konsumen tapi di tengah tingginya laju inflasi pembelanjaan untuk pakaian pula yang lebih sering dikorbankan Survei terbaru oleh konsultan Global Data misalnya menyebutkan sekitar 1 per 3 warga Amerika Serikat mengaku telah menunda pembelanjaan untuk pakaian Pembelanjaan konsumen adalah penggerak utama perekonomian AS sehingga bila konsumen terlampau ketat berhemat dampaknya bisa meluas Ineks kepercayaan konsumen terkini yang diterbitkan The Conference Board menunjukkan kepercayaan konsumen AS relatif stabil meski konsumen sedikit pesimistis melihat ke depan dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA Pemirsa, tetaplah bersama kami Presisi Pagi akan segera kembali Terima kasih telah menonton!